Hampir semua masakan menggunakan bumbu bawang merah atau bawang putih Yang membuat kebutuhan bawang merah dan bawang putih itu sangat tinggi Untuk bawang merah dan bawang putih ini merupakan tanaman pembawa kekayaan Terima kasih sudah menonton di channel saya Sebelum menonton video ini, ingat tombol subscribe kalian Kalau masih merah, silahkan tombol subscribe-nya sekarang Dengan tombol subscribe-nya gratis-gratis Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semuanya Salum um swastiastu namo budaya Salam kebajikan, sang purasun, rahayu, rahayu, rahayu Sahabat Idwa TV Nanggunawan yang insya Allah dirahmati Allah SWT Segala puji hanyalah bagi Allah Rabbi Yang senantiasa melimpahkan kepada kita ni'mat yang terpenting adalah ni'mat sehat Sehingga kita masih dapat ketemu lagi di channel ini Semoga mendapatkan berkah dari Allah SWT Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang tanaman Yang membawa kekayaan menurut Islam dan perimpun Jawa Ini sangat menarik sekali ya teman-teman semuanya Ada tanaman kok membawa kekayaan Apakah mungkin, apakah hal itu merupakan suatu kemusrikan Percaya dengan pohon bisa membawakan kekayaan Atau membawa rezeki Ada juga pohon yang bisa menghampat rezeki Yang perlu kita ketahui Di sekitar kehidupan manusia tidak luput dari makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya Seperti makhluk halus Hewan, tumbuhan, tanah, api, angin, dan lainnya Itu semua adalah ciptaan Allah SWT yang selalu berada di lingkungan kita Banyak orang yang berpendapat bahwa tanaman yang Allah ciptakan itu semua bermanfaat Sangat setuju sekali Namun ada tanaman yang baik ditanam di sekitaran rumah Ada juga yang tidak ya Contohnya pohon pisang Buahnya sangat bermanfaat sekali buat manusia dan hewan Namun pohon pisang tidak baik ditanam di depan rumah Dan masih banyak contoh-contoh pohon yang lainnya Oke kita lanjut saja ya teman-teman ya Berikut ini adalah tujuh tanaman Yang merupakan pembawa kekayaan Menurut Islam dan berimbang Jawa Untuk yang pertama adalah Kacang Adas Kacang Adas selain dikenal sebagai oleh-oleh has tanah suci Ternyata kacang Adas juga disebut dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 61 Sebagai tanaman pembawa keberuntungan Jenis tanaman kacang ini ternyata juga memiliki sejarah yang panjang dalam agama Islam Dan disebut-sebut merupakan makanan yang dibenci kaum-kaum yang tidak menyukai Islam Terlepas dari hal itu semua Ternyata kacang Adas merupakan salah satu jenis kacang-kacangan Yang memberikan banyak manfaat baik untuk kesehatan manusia Tanaman kacang Adas merupakan tanaman yang mudah sekali dibudidayakan Dan menghasilkan buah yang memiliki harga yang cukup bersaing di pasaran Itulah sebabnya untuk tanaman kacang Adas ini Masuk ke dalam kategori atau koalisi tanaman pembawa rezeki atau pembawa kekayaan Untuk yang kedua adalah pohon tin Pohon tin ini disebut-sebutkan di dalam Al-Quran yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim demi buah tin dan buah zaitun Itu ada dalam surat Quran At-Tin ayat 1 Tanaman pembawa kekayaan dalam Islam Karena tanaman tin merupakan tanaman istimewa Yang disebutkan khusus dalam Al-Quran Nama lain pohon tin dalam bahasa latin yaitu Ficus carica merupakan tanaman yang populer di dunia Khususnya di dunia Islam Karena manfaatnya bagi kesehatan sangatlah banyak Oleh sebab itulah buah tin memiliki popularitas yang tinggi di masyarakat Dan sudah banyak juga yang membudidayakan pohon tin untuk mendapatkan panen dan hasilnya untuk dijual Harga jualnya sendiri pun memiliki nilai jual yang cukup tinggi Tak heran bila pohon tin ini masuk ke dalam pohon pembawa kekayaan Apakah kalian sudah mencoba menanam pohon tin atau pernah mencicipi buah tin? Itu rasanya manis ya teman-teman ya Yang perlu diketahui oleh teman-teman semuanya Pohon tin merupakan jenis pohon besar Jenis pohon besar tidak baik ditanam di depan rumah Sebaiknya tanam di belakang rumah atau di kebun yang luas dengan jumlah pohon yang banyak Insya Allah kalian akan menjadi kaya raya Untuk yang ketiga teman-teman ya Yaitu pohon zaitun Pohon zaitun juga merupakan tanaman pembawa kekayaan yang juga disebut berulang kali dalam surat suci Al-Quran Manfaat pohon zaitun sudah tidak dapat diragukan lagi ya teman-teman ya Karena berabad-abad telah dikenal sebagai tanaman yang membawa banyak manfaat Bahkan zaitun juga dikenal sebagai tanaman yang bisa mencegah kanker dan penuaan dini Kanker ya bukan kantong kering Kalau kantong kering ya obatnya menanam pohon zaitun yang banyak Faktor inilah yang menjadikan zaitun sebagai komoditas jual beli yang besar Baik harga bibit, buah, hingga olahan dari zaitun tersebut Yang perlu kita ketahui adalah zaitun merupakan pohon yang berjenis besar Pohon jenis besar lagi-lagi tidak baik ditanam di depan rumah ya teman-teman Sebaiknya tanaman yang berjenis besar tanamlah di belakang rumah atau di kebun dengan jumlah pohon yang banyak Insya Allah kalian akan menjadi kaya karena rezeki yang Allah berikan melalui pohon zaitun Untuk selanjutnya teman-teman yaitu pohon kurma Tanaman buah kurma memiliki sejarah yang panjang dalam sejarah Islam Dan buah terkenal sebagai santapan pada saat bulan suci Ramadhan Kurma paling banyak dibudidayakan di timur tengah Tanaman kurma juga sudah banyak dibudidayakan di Indonesia Dan benar-benar bisa tumbuh dan berbuah Namun kurma yang dibudidayakan di Indonesia tidak berbuah sebanyak tanaman yang ada di timur tengah Ya pasti ya karena kondisi atau untuk struktur tanahnya juga berbeda Buah kurma memiliki peminat yang cukup banyak Bukan hanya di kalangan umat Islam saja Umat lain pun menyukai buah kurma ini Karena kita ketahui bersama bahwa buah kurma ini banyak sekali akan manfaat Tinggi gizinya Apalagi buah kurma yang masih muda itu memiliki manfaat yang sangat luar biasa Namun walaupun pohon kurma ini kaya akan manfaat Sebaiknya tidak ditanam di depan rumah ya teman-teman ya Karena pohon kurma ini adalah jenis pohon besar yang sangat mengganggu sekali keindahan halaman rumah Jadi untuk menanam pohon kurma ini supaya lebih manfaat Silahkan ditanam di kebun atau di bagian halaman belakang rumah Tanam yang banyak supaya kalian mendapatkan hasil yang banyak Disitulah kalian akan merasakan rezeki yang banyak Insyaallah kalian pun akan menjadi kaya Karena hasil dari pohon kurma itu Kemudian yang kelima adalah pohon anggur Buah anggur memiliki peminat yang banyak sekali ya teman-teman ya Tanaman anggur banyak dikisahkan dalam beberapa surat di dalam Al-Quran Buah anggur diriwayatkan sebagai buah yang sangat disukai oleh Rasulullah SAW Karena banyak akan manfaat bagi kesehatan kita Menjaga kesehatan mata, mengurangi resiko kanker Sampai dengan menjaga kesehatan otak kita Tak heran jika tanaman anggur merupakan tanaman pembawa kekayaan Karena memiliki nilai jual yang tinggi Namun pohon anggur merupakan tanaman yang tidak baik Bila ditanam di depan rumah ya teman-teman ya Karena anggur memiliki bulu-bulu halus Yang membuat gatal dan memiliki energi negatif Sebaiknya anggur ditanam di samping atau di belakang rumah Atau di kebun dengan jumlah yang banyak Insya Allah kalian akan menjadi kaya Kalau nanam pohon anggur hanya satu batang di depan rumah Cuma ngeribet-ngeribetin pemandangan doang Manfaat enggak bikin selaka iya Untuk yang keenam adalah pohon pisang Siapa yang tak suka buah pisang Baik itu dimakan utuh atau menjadi olahan pisang Peminat buah pisang sangatlah tinggi sekali ya teman-teman Bukan hanya pisangnya saja yang memiliki nilai jual yang tinggi Jantung pisang dan daun pisang pun memiliki nilai jual yang tinggi juga Buah pisang menurut penelitian adalah sumber gizi yang hampir sempurna Karena mengandung nanutrisi yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita Selain itu tanaman pisang disebutkan adalah tanaman pembawa kekayaan Karena banyak sekali manfaat yang bisa diperoleh dari tanaman ini Namun teman-teman Kaya akan manfaat bukan berarti dia baik ditanam di depan rumah Tanaman pisang bila ditanam di depan rumah Akan menimbulkan kesan kumuh dan kotor Lingkungan yang kumuh dan kotor Malaikat pembawa rezeki tidak akan mau masuk Kecuali malaikat pencabut nyawa ya teman-teman ya Itulah sebabnya bila kita menanam pohon pisang di depan rumah Akan membuat rezeki menjadi seret Tanamlah pohon pisang di belakang rumah Atau di kebun yang luas dengan jumlah yang banyak Insya Allah kalian akan menjadi orang yang kaya Kemudian yang ketujuh adalah Bawang merah dan bawang putih Seperti kisah film bawang merah dan bawang putih Kedua tanaman ini merupakan bumbu dapur Yang memiliki harga yang cukup berkompetisi Hampir semua masakan menggunakan bumbu bawang merah Atau bawang putih Yang membuat kebutuhan bawang merah dan bawang putih itu sangat tinggi Apabila kebutuhan tinggi menurut ilmu ekonomi Maka dia akan memiliki nilai yang tinggi juga Atau harga yang tinggi juga Itulah sebabnya untuk bawang merah dan bawang putih ini Merupakan tanaman pembawa kekayaan Karena memiliki peminat yang tinggi Dan harganya kompetitif Tanamlah bawang merah dan bawang putih Dengan jumlah banyak Insya Allah kalian akan menjadi kaya Oke teman-teman semuanya Demikianlah tadi tujuh jenis tanaman Yang mendatangkan kekayaan Menurut Islam dan Timbon Jawa Hal apa yang saya sampaikan ini Tidak akan menjadi kenyataan Apabila kalian hanya menanamnya dengan jumlah sedikit Namun hal ini akan menjadi kenyataan Bila kalian itu menanamnya di kebun Dengan jumlah yang banyak Yang tentunya akan menghasilkan panen yang berlimpah ruah Disitulah kalian akan menjadi kaya dengan nyata Wallahu alam bisawab Semoga bermanfaat untuk kita semuanya Khususnya buat diri pribadi saya Kebenaran datangnya hanya dari Allah SWT Sedangkan kesalahan merupakan kehilapan diri pribadi saya Untuk itu mohon maaf atas kesalahan dan kehilapan Jangan lupa teman-teman semuanya Sedekahkan subscribe kalian Semoga menjadi ladang amal jorya buat kita semuanya Sampai ketemu lagi dengan saya Indah Gunawan Di video saya selanjutnya Wallahu al-maffiq ilaq wa min tariq Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton